Mengelola brand equity dan brand portfolio membutuhkan sudut pandang jangka panjang dan hati-hati dalam mempertimbangkan peran merek yang berbeda dalam portfolio dan hubungan mereka dari waktu ke waktu. Dalam adjustment to the brand portfolio sendiri, perusahaan dapat melakukan tiga hal. Yang pertama ada immigration strategy. Migration strategy ini membantu customer memahami variasi brand dalam portfolio dapat memuaskan kebutuhan mereka dari waktu ke waktu. Idealnya, merek akan diatur dalam benak customer sehingga mereka tahu secara implisit bagaimana mereka dapat beralih dari satu produk ke produk lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya, yang kedua ada acquiring new customer. Setiap perusahaan pasti menghadapi sebuah tantangan antara menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Untuk menarik customer baru tidaklah mudah, karena customer yang baru tidak tentu memiliki attitude dan behavior yang sama dengan customer lama, sehingga mereka harus beradaptasi lagi untuk melayani customer baru tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir ada retiring brand, di mana karena perubahan yang merugikan di pasar, sehingga ada brand yang tidak dapat untuk dipertahankan lagi. Banyak faktor penyebabnya. Pertama, seperti pasar sudah jenuh karena tidak ada inovasi baru dari brand tersebut. Yang kedua, butuh banyak cost untuk mempertahankan brand tersebut dan membuat inovasi baru. Sehingga, keputusan terbaik dari perusahaan adalah untuk menghentikan brand tersebut. Jangan lupa untuk mempertahankan brand tersebut.